Stryker tajam yang bisa diperhitungkan Agius di PSIS Pelatih Gilbert Agius tengah dinanti tugas tak mudah bersama PSIS Semarang di kompetisi Liga 1 2024-2025 Lini depan yang sebelumnya tidak masuk dalam potensi munculnya permasalahan bagi Gilbert Agius Kini berubah dan jadi persoalan bagi PSIS Semarang Ini terjadi setelah Carlos Fortes memutuskan hengkang dari PSIS Semarang Di tengah bergulirnya putaran kedua kompetisi Liga 1 2023-2024 Mundurnya Carlos Fortes secara mendadak ketika Liga 1 masih bergulir Tentu membuat PSIS Semarang tidak memiliki striker murni di depan Persoalan itu kini menjadi pekerjaan rumah bagi PSIS Semarang untuk segera dipecahkan Opsi bomber grade A yang layak dipertimbangkan oleh PSIS Semarang adalah striker asal Amerika Latin milik Borneo FC, Felipe Cadenazi Seperti diketahui, masa depan Felipe Cadenazi di Borneo FC tak sepenuhnya aman Pasalnya, bomber kesayangan pesut etam, Mates Pato, Santer dikabarkan bakal ditendang dari Sandong Taisan Mates Pato, Santer bakal dilepas dan tentu saja Borneo FC bakal membuka pintu lebar sang mantan bomber untuk kembali pulang Meskipun sejatinya, penampilan Felipe Cadenazi tak terlampau buruk karena sukses catatkan 7 gol dari 17 pertandingan Menilik adanya potensi itu, maka, PSIS Semarang bisa menjadikan Felipe Cadenazi sebagai predator suksesor dari Carlos Fortes Selain karena teruji, PSIS Semarang dikenal akrab dengan para bomber Amerika Latin yang pernah memperkuat Laskar Mahesa Jenar Apabila benar Felipe Cadenazi di depak Borneo FC, maka kans PSIS Semarang untuk curi momentum terbuka lebar Untuk market value Felipe Cadenazi tercatat sejauh ini berada di angka 3,91 rupiah miliar per tanggal 27 Desember tahun 2022 Terima kasih telah menonton